Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisfika Channel Di video kali ini kita akan kembali berbagi updatean informasi kepada teman-teman untuk pencairan bantuan di sisa bulan Desember tahun 2023 ini karena di bulan Desember ini penuh berkah banyak bantuan yang sosial yang akan dicairkan kepada teman-teman penerima manfaat setelah PKH dan BPNT cair melalui KKS dan PT POS sekarang giliran 5 bantuan ini yang dicairkan apa saja 5 bantuan yang akan dicairkan untuk teman-teman penerima bantuan manfaat nah bantuan ini terdiri dari bantuan tunai dan bantuan non-tunai jadi pastikan teman-teman mengikuti video ini hingga akhir dan jangan di skip dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami tentunya seputar pencairan bantuan sosial dari pemerintah yang akan dicairkan hingga 31 Desember tahun 2023 ini melalui PT POS Indonesia ataupun Bank Himbara untuk teman-teman penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia di hari ini masih terpantau untuk pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT yang disalurkan melalui PT POS Indonesia ataupun rekening KKS teman-teman bagi teman-teman yang belum cair bantuannya hingga hari ini teman-teman wajib untuk langsung mengkonfirmasi ke pendamping sosial teman-teman agar bisa dicekkan apakah nama teman-teman termasuk data penerima atau termasuk data yang akan dibayarkan di periode Desember ini melalui data SIGNG online jadi karena untuk pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT melalui kantor POS dan Bank Himbara ini sudah banyak yang dicairkan jadi bagian teman-teman yang belum cair wajib untuk melapor kepada pendamping sosial agar dicekkan datanya melalui SIGNG online namun walaupun PKH dan BPNT sudah berlangsung pencairannya dan masih berlangsung hingga hari ini ada 5 bantuan lagi yang sedang berlangsung dan akan dicairkan kepada teman-teman penerima manfaat untuk periode Desember tahun 2023 ini nah 5 bantuan itu diantaranya yang pertama adalah untuk pencairan beras yang diberikan kepada teman-teman penerima manfaat ini sudah berlangsung pencairannya dan sudah banyak sekali para KPM yang menerima bantuan beras 10 kg ini yang dicairkan melalui PT POS Indonesia untuk bantuan yang kedua yang dicairkan kepada teman-teman penerima manfaat ini adalah untuk bantuan alat permasakan dan disini yang dicairkan adalah rice cooker listrik yang dicairkan kepada teman-teman penerima manfaat itu ada total jumlahnya sebanyak 500 ribu total rice cooker yang akan dibagikan kepada teman-teman penerima manfaat jadi bagi teman-teman ini juga masih berlangsung pencairan untuk pemberian bantuan rice cooker listrik kepada teman-teman penerima manfaat dan yang ketiga ini adalah bantuan program Indonesia Pintar dimana untuk bantuan program Indonesia Pintar ini hanya dicairkan di hari kerja saja karena pencairannya itu melalui teler bank dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan SMS notifikasi pencairan maka wajib mencairkan melalui bank himbara BNI dan BRI dan bagi teman-teman yang sudah cair wajib menarik tunai keseluruhan bantuan teman-teman itu untuk bantuan yang ketiga dan bantuan yang keempat ini adalah untuk bantuan bagi yang terkena dampak stunting ini akan mendapatkan bantuan berupa daging ayam dan telur yang juga bisa teman-teman ambil melalui kantor pos untuk pencairan bantuan stunting ini dan yang kelima yang paling banyak ditunggu dan paling banyak juga penerimanya ini adalah untuk bantuan El Nino 400 ribu rupiah ini akan didapatkan oleh 18,8 juta para KPM penerima manfaat nah untuk sementara data penerimanya ini adalah bagi KPM yang terdaftar dalam DTKS dan terkena dampak kemarau panjang sehingga dicairkan bantuan El Nino 400 ribu rupiah dan informasi yang beredar saat ini penerimanya adalah para KPM PKH dan KPM BPNT apakah KPM PKH Murni akan mendapatkan bantuan ini kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya untuk pencairan bantuan El Nino 400 ribu rupiah ini yang akan mulai dicairkan pekan depan oke teman-teman itu saja update dan informasi kita di hari ini semoga bermanfaat jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati